Di suca tiga tahun lalu, anak didik gue ada seorang duda anak satu. Nah yang ini sekarang janda anak satu. Mungkin suca berikutnya akan janda beranak duda mungkin. Langsung saja, ini dia, MEGA! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin nama gue MEGA SALSA BILAH. Gue ini masih gadis. Ya gak percaya. Lima tahun yang lalu, sekarang gue janda. Gue jadi janda gara-gara sering liat iklan. Janda semakin di depan. Serius, serius. Gue pisah sama suami gue waktu umur anak gue 22 hari. Jadi waktu itu suami gue jam 2 malam belum pulang. Gue telpon gak aktif, akhirnya gue telpon temennya. Halo bang, ada suami gue gak disitu? Ada nih MEGA mau ngomong. Gak usah bang, tolong bilangin aja sama dia, dia mau pulang apa enggak. Kalau enggak gue yang pulang ke rumah orang tua gue. Gue tungguin berjam-jam dia gak pulang-pulang. Gue nekat, gue pergi ke rumah orang tua gue. Lu bayangin jam 4 pagi, gue dari Cilengsi ke Tanggerang naik taksi bawa-bawa bayi. Sepanjang jalan gue cuma bisa nangis. Ya Allah ini argo taksi pasti mahal banget. Pokoknya gue nangis sampe anak gue ikut nangis. Maaf ya bun gak bisa patungan. Sampe supirnya juga ikut nangis. Ya Allah ada bayi bisa ngomong. Akhirnya gue sampe rumah orang tua gue. Siangnya suami gue telpon. Halo bun, lu dimana kok pergi gak bilang-bilang. Gak usah tanya gue, tanya aja diri lu sendiri. Gue gak ada waktu. Tunggu-tunggu gue masih mau ngomong. Apalagi sih, sepatu futsal gue lu taro mana? Ya Allah dia nyariin sepatu, gue gak dicariin. Tau gitu mah sepatunya gue bawa aja biar gue dicariin. Sampe sekarang sepatunya belum ketemu. Sampe sekarang dia kalo main futsal pake pantopel. Gue pisah sama suami gue tuh udah sekitar 4 tahun. Seumuran sama anak gue. Dia udah nikah lagi. Dia udah bahagia sama istrinya. Gue bahagia kok liat dia bahagia. Kalo sampe dia gak bahagia, gue lebih bahagia lagi. Tapi enggak lah, enggak. Gue gak sejahat itu. Gue selalu ngedoain dia supaya dia bahagia. Tiap hari gue berdoa ya Allah. Berikanlah dia kebahagiaan saat dia meninggal. Saat hidupnya gak usah. Tapi gue bingung. Akhir-akhir ini dia tuh genit-genit lagi ke gue. Dia DM-in gue di Instagram. Gue gimana ya? Gue ladenin lah. Biar istrinya tau, biar pisah lagi ya kan. Syukurin lu jadi udah dua kali. Dia DM gue, dia minta nomor WhatsApp gue. Gue kasih dong. Sorry nih bukannya gue murahan. Gue cuma pengen tau sepatunya udah ketemu apa belum. Dia minta nomor WhatsApp gue. Tiba-tiba gak lama dia nelpon. Halo Mega, tau gak ini siapa? Gimana gak tau orang lu video call? Ya Allah. Apa istri lu video call? Telepon aja. Males banget gue liat muka lu. Akhirnya telpon. Dia nanyain kabar gue. Gimana kabar lu? Gimana kabar anak kita? Alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana? Gue kurang baik. Oh alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih lu seneng ya gue gak baik? Bukan gitu kan. Gimanapun keadaan kita, kita harus tetap bersyukur. Apalagi denger kabar lu gak baik bersyukur banget gue. Emang itu cita-cita gue? Gue tanyain. Emang kenapa sih kabar lu kurang baik? Iya nih gue lagi ribut sama istri gue. Ya Allah dia malah curhat. Dia curhat ke gue tentang istrinya. Dia gak tau apa gimana perasaan gue. Ya bahagia lah orang dia lagi ribut. Bentar lagi juga pisah. Tinggal gue bilang selamat datang di hari pembalasan. Abis itu gue matiin. Gak lama dia telpon lagi. Gue omelin aja. Ngapain sih lu telponin gue mulu? Lu kan udah punya istri. Ntar kalo istri lu tau gimana? Saya udah tau kok mba ini saya istrinya. Ya lu. Istrinya nelpon gue. Tapi gue pura-pura santai aja gue tanyain. Ya ada apa ya mba? Jadi gini mba. Akhir-akhir ini gue sering ribut sama suami gue. Gara-gara dia ketahuan ngintipin IG lu. Ngintipin IG. Kemarin video call tau. Terus gue tanya ya terus kenapa mba? Gue minta tolong aja kalo bisa IG lu digembok. IG gue suruh gembok mata laki lu digembok. Iya kan? Gue bilang aja. Eh mba makanya kalo gak mau pusing sama suami tuh jadi janda aja. Nanti gue kasih tutorialnya. Nama gue Mega Salastabila. Gila-gila-gila-gila-gila.